Intro Versi Bandung mengecam keras tindakan Oknum Boboto yang membuat kerusuhan pasca laga melawan Persija di Stadion Sijalak Harupan Kemenangan 2-0 Persib atas Persija harus tercoreng dengan adanya aksi Boboto yang masuk ke lapangan dan berbuat kerusuhan setelah laga usai Versi Bandung pun secara resmi dalam pernyataannya menegaskan tidak akan mentolelir ulah Oknum penonton yang masuk ke lapangan dan berbuat keonaran tersebut Seluruh pemain pelatih ofisial dan manajemen Persib sangat sedih kecewa dan merasa terpukul atas insiden penyerangan secara brutal yang dilakukan oleh Oknum-Oknum penonton yang tidak bertanggung jawab kepada beberapa stewad yang tengah bertugas Persib mendukung pihak kepolisian untuk mengusutuntas kejadian tersebut dan menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku Persib tidak dapat mentolelir dan mengecam keras Oknum-Oknum penonton yang melakukan pemukulan dan main hakim sendiri terhadap stewad-stewad yang sedang bertugas Sebagai konsekuensi hukumannya, Persib juga bakal memberikan sanksi berupa blacklist seumur hidup dilarang datang ke stadion kepada Oknum-Oknum yang terlibat Atas kejadian ini, Persib juga meminta maaf kepada PSSI, PT LIB, serta Bobotoh yang sudah tertib atas gangguan keamanan yang menodai hasil pertandingan malam ini Beg Persib Bandung, Nick Quippers merasa sedih mengapa kemenangan atas Persija di kandang sendiri malah berujung kisah pedih Selepas kemenangan 2-0 di stadion Sijalak Harupat, kericuhan pecah Sejumlah supporter masuk ke lapangan pertandingan dan menyerang stewad Beg Persib Bandung, Nick Quippers, meluapkan kepedihannya melalui Instagram pribadinya Setelah membawa gelar juara Liga 1 ke Bandung dan menang atas Persija, mengapa kami tidak aman meski di kandang sendiri Sepak bola adalah olahraga terindah yang ada di bumi Yang berarti membawa kebahagiaan, menyatukan pertemanan, keluarga, dan hal layak Dengan kejadian ini ditambah kekalahan dari Port FC, Quippers merasa maung Bandung kalah alih-alih menjadi pemenang Ini saatnya untuk mewujudkan bahwa kita hendak mewujudkan keinginan yang sama Kita harus menjadi satu klub, satu tim yang bersatu dalam biru, ungkap Nick Quippers Dengan peristiwa ini, bukan tidak mungkin Persib akan mendapatkan sanksi berat dari komdis PSSI Salah satu ancaman hukumannya adalah menggelar laga tanpa penonton dan pengurangan poin tuntasnya Pelatih persi Bandung, Boyan Hodak, mengakui kartu merah yang didapatkan makhluk memberikan dampak buruk terhadap permainan timnya Boyan menerangkan kartu merah yang diterima makhluk membuat strategi yang dikembangkannya sempat terhambat Saat jumlah pemain Persib masih lengkap, Boyan menerangkan sejumlah skema permainan berjalan sangat lancar Bahkan Persib juga mampu mendapatkan banyak peluang hingga menyebabkan kegaduhan di area pertahanan tim Macan Kemayoran Namun seiring berjalannya waktu, Boyan menilai permainan timnya mulai perlahan membaik Hingga akhirnya Persib bisa menambah catatan golnya Usai Rian Kurnia mampu mengelabui area pertahanan Persija lewat akselerasi cepatnya Tentu, kartu merah makhluk mengganggu terhadap strategi kami Karena kami pada dasarnya kami punya 2 hingga 3 peluang fantastis dan hanya ada 1 gol yaitu gol kedua Perubahan strategi juga perlu dilakukan agar keseimbangan di timnya tetap terjaga Ia pun senang karena pemain yang masuk di bangku cadangan berhasil tampil memukau dan memberikan konstibusi nyata terhadap kemenangan Persib tuntasnya